Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Waroundi TV Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft Excel teman-teman Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana cara membuat data validation di Microsoft Excel Maksudnya apa sih data validation? Jadi contohnya seperti ini ya Nah ini kan kita sudah punya data nih kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan Nah disini nanti tinggal kita pilih saja antara laki-laki dan perempuan Jadi nggak usah ngetik ulang Kemudian misalnya nih asal kota Ada banyak kota nih Ini saya kasih contoh misalnya 6 kota ya Semarang, Bandung, dan lain-lain Kemudian misalnya kita ingin mengisikan asal kotanya Tinggal kita pilih kota mana pilihannya sesuai yang kita tulis disini Oke, jadi caranya gimana? Langkah pertama pastikan teman-teman kan sudah memiliki datanya nih yang mau divalidasi Oke, saya kasih contoh Misalnya untuk yang jenis kelamin Jadi teman-teman sudah disiapkan kursornya Taruh di kolom yang mau dibuat validasi datanya Saya taruh disini untuk jenis kelamin ya Saya klik Kemudian klik data yang atas ini Kemudian klik yang ini teman-teman Oke, disini ada data validation Saya zoom biar lebih jelas Nah lambangnya centang sama merah ini ya Data validation, klik saja Oke, nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman Kemudian disini teman-teman Langsung di klik saja yang allow ini Klik dari any value dirubah menjadi list Oke, selanjutnya untuk source-nya teman-teman di klik yang petunjuk kecil kanan ini Nah tinggal kita block teman-teman Tadi kan jenis kelamin berarti laki-laki dan perempuan kita block Kemudian di enter saja Kemudian langsung klik ok Nah disini misalnya jenis kelamin ingin saya isi Tinggal saya pilih saja Laki-laki atau perempuan Bebas Oke, ini sudah jadi ya Kemudian saya mau buat lagi yang kota Caranya sama Saya klik dulu disini Tempat untuk validation-nya Kemudian klik data lagi Kemudian klik ini lagi Data validation lagi Nah disini teman-teman bisa dirubah Any allow-nya dirubah menjadi list lagi Kemudian source-nya ini di klik yang arah panah lagi Nah ini tinggal kita klik yang kotanya Oke Diklik semua Diblok Kemudian enter Nah selanjutnya langsung di klik ok saja teman-teman Kemudian kita coba ya isi Kita coba isi Dan disini sudah muncul pilihannya data validasinya Oke Mungkin sekarang dulu trik dari saya Bagaimana cara membuat data validasi di Microsoft Excel Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya